Intro Selain aksi heroik masinis Budi Winarno yang bergerak cepat selamatkan orang, kesaksian penumpang yang hampir jadi korban pada insiden KA Brantas versus truk jadi perhatian. Seorang penumpang yang duduk di gerbang depan KA Brantas menceritakan pengalamannya mengalami kecelakaan dengan truk di perlintasan Madung Roko, Semarang pada 18 Juli 2023 lalu. Penumpang tersebut bernama Rizkia. Rizkia mengaku trauma berat. Menurut dia hari itu merupakan pertama kalinya ia naik kereta api dan menempati gerbong paling depan. Usai diperintahkan pindah ke gerbong di belakangnya, dirinya panik bukan main. Usai puncak tragedi hantaman keras, ia mengaku spontan keluar dari gerbong tanpa membawa barang bawaannya. Misal Rizkia ini diunggah di media sosial TikTok at Rizkia.GlamLens pada Kamis 20 Juli 2023. Dalam video, Rizkia menceritakan saat kejadian ia duduk di kursi 5A di gerbong 1. Ia tidak menyangka kereta api yang ia tumpangi akan terlibat kecelakaan hebat dengan truk hingga terbakar. Namun ia bersyukur bisa selamat dan keluar dari gerbong terdepan ke Abrantas. Adapun karena panik saat itu, Rizkia bahkan keluar dari gerbong tanpa membawa barang bawaannya satupun. Hanya tas dan ponsel yang berhasilnya selamatkan meski sempat hilang. Lebih lanjut, Rizkia sempat ingin keluar dari pintu depan. Namun setelah melihat keubaran api, ia memutuskan untuk berlari lewat pintu belakang gerbong. Saat berhasil turun dari kereta, ia langsung menangis dan memeluk teman yang berangkat bersamanya. Sebagai informasi, setelah insiden itu, kereta yang terperangkap di jembatan langsung dievakuasi ke stasiun jeraka bersama dengan seluruh penumpang. Sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, kereta melanjutkan perjalanan ke Blitar, Jawa Timur dengan lokomotif pengganti. Diinformasikan sebelumnya bahwa masinis Budi Winarno bertindak cepat dengan memindahkan penumpang yang berada di gerbong depan untuk pindah ke belakang, guna mengurangi kemungkinan penumpang luka karena tabrakan. Diketahui Budi tetap bertahan di depan sembari mengunci jendela dari dalam. Dirinya menolak turun dari kereta sebelum semua penumpang dan barang-barang pun keluar dari kereta. Terima kasih telah menonton!